Oke, satu Kagura yang pernah dipik sama teman-teman dari EVOS Esports ya, kalau gak salah ya namanya. Kalau EVOS M-Del itu EVOS Esports kan? Kalau MPL-nya Legend. Betul. Menarik sih, dimana sebenarnya waktu EVOS pake kayaknya kalah deh. Kalah deh, iya. Kayaknya kalah deh. Iya, iya, iya. Nggak tau sih, kayak sebenarnya dari Kagura sendiri dia memang adalah kontor yang dempet-dempet. Tapi, permasalahannya kali ini Saranis pun juga hero-nya itu licin-licin semua. Adanya Lunox, Granger juga positioning-nya jauh banget. Lagi ada Nana, tapi kita nggak akan tau siapa yang akan ditampilkan alter gois kali ini. Menarik sekali dari pick-pick-nya, jarang kita lihat. Tapi Saranis esports, last pick. Baksya, tank sebagai tank-nya, dan yes, Baksya. All right. Dengan draft seperti ini, dengan satu hero penahannya, Baksya. Karena... 2-0. Dan udah mulai bergerak, duruk-guruk. Kiku, kiku. Bergeran-geran langsung nih. Dari Yox di arah mid lane-nya. Dipop-up terus-terusan. Alarm bom dipop-up. Saranis esports, mereka udah berempat mencoba untuk membersihkan Goulding Minion terlebih dahulu. Langsung dihancurkan Firagarmor dari seorang Hinel-nya. Dan kita lihat, masih mencoba untuk mengamankan Little Wanderer-nya. Di cover juga sama Dev Coach Kagura. Tengok banget ya, nggak lihat ya. Ini kalau misalkan Kagura efektif di arah support, bisa menjadi pilihan banget sih. Ketika Nana, kemudian hero-hero semacam, Digi, itu di-ban sama musuhnya. Karena sebenarnya Kagura, enaknya Kagura itu adalah dia punya satu skill dari flee-nya. Itu bisa di-refy gratis, ya ngesot. Dan juga stun-nya sih. Walaupun kalau bukan jadi core, damage ultimate-nya, Yana Overton-nya nggak terlalu perih. Tapi CC-nya itu yang mungkin dicari dari tim Alter Ego X. Dan memang kita belum bisa ngeliat gimana caranya ini mereka nge-setup Alter Ego X. Tapi di arah bottom line, kita udah bisa lihat pergerakan dari tim Sarenis. Poh, 1, 2, 3, 4 hero. Mengarah-arah lini bawah dan mencoba untuk mendapatkan objektif gaming lebih cepat. Kata Apul tinggal sendirian, kayaknya masih bisa di-defensi. Ars maju ke arah depan, tapi Molina Smooch terbuka. Begitu sekarangnya Patapon, tapi mereka masih mencoba untuk menurunkan damage. Ars-nya harus ditumbangkan. Yes, bener banget. Itu, even kena Molina Smooch, itu bakal ngurangin damage juga. Jadi, untuk beberapa player, mungkin akan kaget juga ketika dia jadi racun. Pas udah jadi player-nya lagi, hero-nya lagi. Eh, darah-nya kok sekarat? Gitu. Iya. Dan ngebuat fast-flatnya Sirenisquart begitu baik. Nyaris banget. Maximum charge-nya. Iya. Sama flamme shot. Flamme shot-nya tadi nggak ada kayaknya. Apa udah diwarin? Oke, udah ya. Tapi nggak berhasil mati. Tuh, lihat dibersihin lagi. Pake Molina Blitz. Terus dipush lagi. Terus-terusan aja gitu. Di zoning out-nya pake payung. Di hajarnya pake ini. Pake cat. Kayaknya cat airnya itu ya. Cat air. Time jari dipop up. Masih bisa untuk kabur. Masih ada seperempat darah juga. Satu bar dan death coach-nya hanya cicil-cicil aja. Atau nggak terlalu berasa pake yang belum apa dia? Oh, magi. Bener nggak khawatir sih sebenernya. Dari team Aldrigo X. Mereka punya escape ability yang begitu banyak. Malah di arah top lane. Makanya ada trade sepertinya di arah bottom lane. Dan juga top lane. Semuanya mengaman dan objektifnya masing-masing. Off lane dari masing-masing turret pun harus hilang. Bergerakannya sangat cepat nggak akan bisa di-defense. Tapi rupanya di arah bottom lane. Nya belum bisa diamankan oleh tim Sirenis. Space Force Ars berusaha sekuatan agak untuk melawan defense. Yes, masih bisa di-defense. Molina Blitz dikeluarkan. Masih ada regeneration juga. Dan dia pake spell Aegis. Pake skin baru gue pikir. Kamu terpatok sama skin. Si petapon. Pake skin baru. Terucu banget. Iya. Kemes kayak laler. Kayak laler. Iya kan? Laler. Capung-capung. Itu robot ya kayaknya. Oh, capung robot. Capung robot ya. Oke, oke. Nggak salah sih. Arah bottom lane-nya. Ars sudah terus-terusan memakan damage yang begitu besar. Kayak SOSOL sepertinya udah dikeluarkan. Tapi Ars masih bisa regen lagi. Masih bisa bertahan lagi. Di arah bottom lane dijagain dengan sangat baik oleh Ars. Iya, bener banget. Dan blue buff-nya diamankan lagi. Sudah dapetin red buff. Dan menuju ke arah mana dia. Mau arah gold buff kayaknya. Ke arah krepnya. Hinel. Dipop up lasianity-nya. Tapi masih ada flicker juga. Dan coba untuk didapatkan oleh Patapon-nya. Patapon, iya sebenernya. Dengan menggunakan Flameshot. Wow. Agak mengamankannya dan Turtle tentunya menambah gold. Tapi rupanya kali ini gold-nya nggak jauh beda ya. Cuma 700-an aja. Dan begitu pasifnya permainan dari kedua tim sama-sama. Tapi Time Journey udah langsung dikeluarkan. Itu Death Sonata-nya. Yox-nya harusnya bisa mati sih. Cuma sayangnya backup dari tim Alterigo. Ih, sudah sangat cepat. Belum ada yang tumbang lagi. Sairn Esports kali ini. Memakan damage yang begitu besar. Pay-nya udah menuju ke arah Patapon. Tapi Patapon masih bisa selamat. Oh my God. Ketika dia mau ngestun dari nananya. Ternyata Death Coach-nya berubah. Jadi Rakun. Dia nggak bisa langsung menggunakan kombo dari Overturn-nya. Nggak bisa disatuin lagi bersama Umbrella-nya. Sayang sekali. Dan bahkan tadi Flameshot juga agak sedikit miss. Dan lagi miss. Ternyata dari seorang Yox. Dan coba untuk di-stun. Tapi agak sedikit miss. Dua kali miss dari tim Alterigo X. Cuma itu langsung diharas dari Azernya. Sekarang dia darahnya. Dan langsung diamankan oleh seorang Guava. Menahan terlalu lama. Begitu banyak ditahan damage-nya. Azhar seperti ngasih badannya sendiri. Memakan semua damage. Dan mungkin ingin memukul Monor Alterigo X. Mereka nggak mau kasih gratisan dari segitu Red-nya juga. Mendefense dengan sangat baik. Dan J-nya mau dapetin Buffet. Tapi Death Coach kayaknya melihat. Mau diamankan kah? Frameshot. J-nya dapet. Oh enggak. Masih ada J. Dapetin dengan satu Chaos Assault terakhirnya. Karena dia pakai emblem. Eh sorry. Pakai Spell Flicker ya. Nggak ada retribution dari seorang J. Iya. Dapat temen lain. Turret-nya malahan berhasil diamanan oleh Alterigo. Terus presence-nya dikeluarkan. Coba untuk bertahan Azhar lagi dan lagi. Empat hiru begitu lama. Weh kabur. Kakak. Nyaris digocek. Itu kalau digocek. Pakai ininya. Skill satunya gokil sih. Lompat lewatin. Taksias shield unit deh. Iya aduh saya sekali. Tapi C sudah mendapatkan konsentrat energinya. Dan tentunya ini bakal makin membuat dia pede. Untuk menghunus langsung ke arah Tim Alterigo. Tapi Alterigo X. Sepertinya mereka bermain. Pokoknya intinya objektif-objektif dan objektif. Turret diamankan satu persatu di arah bottom lane. Ya sebenernya banget kehilangan. Cukup banyak mana. NM kalau kata-kata anak-anak pro player. Tapi lihat. Uh ternyata. Masih ada purify dari si gendut ya. Dari fansnya. Masih bisa dapetin satu hit terakhir. Yang menggunakan rondo dan pangkat aponnya. Harusnya masih ada pasif. Masih ada pasif. Jadi klinci-klinci rakun lucu. Dan langsung lari ngibrit ke arah belakang. Masih bisa survive. Dari nananya. Ini juga salah satu alasan juga. Nana kenapa akhirnya masuk meta ya. Karena pasifnya itu sangat selin itu setelah di update. Walaupun sebelumnya belum pernah ditemukan meta ini. Sampai akhirnya sekarang akhirnya. Nana is back bro. Jadi arah bottom lane. He nail. Oh mau di masa masuk kan. Masih ada regen yang cukup cepat juga. Dari seorang Ars. Tampaknya akan dilepas. Untuk turn pertama ada Baxia juga. Terkena stun kah? Enggak. Masih bisa untuk spam speaker. Sedangkan lihat. Sudah tidak ada pasif dari seorang nananya. Dan miaw. Miaw miaw. Masih berlanjut tentunya. Purup-purup. Oh dan. Disini energy transformation dari Guava. Cukup sakit. Hinal masih punya immortality nya. Masih cukup bisa bertahan. Tapi maju ke arah depan. Oh oh. Ada time journey. Sayang sekali ultimate dari Hinal. Berhasil dihindari. Tapi di arah belakang. Pai nya muncul. Kalau akan damage begitu besar. Ingin mengamankan dari Hinal. Tapi rupanya gagal. Siren Esports responnya juga sangat cepat. Satu persatu. Alter Ego datang untuk bertarung. Membuat tentunya Siren Esports. Bisa menahan dengan baik. Yes. Benar banget dengan. Shield dari Baxia nya. Seperti yang aku bilang. Reset kan. Ngeselin kan. Iya. Jadi bener-bener kayak gak kerasa banget. Damage nya. Bahkan untuk didewainnya. Lebih karakimi. Jadi. Ya salah satu counter natural juga. Dari Azr nya berani banget ya. Di depan. Dia tinggal pop-up lagi shield nya. Jalan lagi. Lihat. Nebein temen-temen yang gak ada rasa. Kimi nya lihat. Geli-geli. Bahkan double kill dia dapatkan Azr nya. Tapi kali ini. Lihat. Satu hit lagi gak. Enggak. Ternyata masih hidup gak. Enggak dong. Masih ada maximum charge. Masih ada flame shot juga. Patakpon. Pasifnya belum ada. Double kill. Udah gak ada Baxia. Mau dimajuin gak. Kalau jadi double kill gak. Karena Jeksi juga udah ngeluarin order of Leland nya. Maximum charge. Belum bisa mengfinish. Di arah belakang Hinal muncul. Masih sana tim. Beleduk arah Ars. Ars nya pun tumbang. Beleduk balon merah. Dan masuk. Didapatkan Ars nya. Wow. Ini sekarang ada perlawanan dari tim Siren. Mereka benar-benar sudah belajar dari game pertama. Dengan cukup cepat. Dengan draft yang langsung diganti. Wuh. Time bomb nya. Cukup menyakitkan. Tapi flame shot nya masih bisa dihindari. Dan ini replay nya. Lihat Azr nya liat. Able banget loh. Padahal HP nya itu tinggal seperempat loh. Iya. Jadi yaudah. 75% di boost ya. Damage reduction nya. Tapi sayangnya. Walaupun tadi Patapur mencoba untuk nenebein dia. Tapi tetap masuk loh ternyata. Berarti masih ada AOE disitu ya. Dari maximum charge nya. Masih ada area of effect nya. Masih kena ternyata tuh damage dari maximum charge nya. Kimmy. Yes. Dan rupanya Siren eSports mereka gak berhenti disitu aja. Mau ngambil apa disini Azr nya menahan dengan sangat baik. Di arah depan. Lini depan teman-teman Siren eSports. Iya damage nya jadi gak berasa ya. Icik 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 icik. Iya jadi tebel. Tebel banget. Apalagi. Ini item-item dari Azr. Harusnya gampang banget sih. Tinggal bikin magic resistance aja nih liatnya. Dari Athena shield. Sepatunya juga bahkan. Ini menuju ke Oracle juga. Tuh itemnya gampang banget ini dibikin sama tank nya. Karena damage dealer terbesarnya. Apa coba. Guava. Guava. Guava nya magic. Kagura juga. Bahkan Digi juga. Yooks juga. Semuanya magic. Fisikalnya lebih karah Pai. Tapi gak mungkin Pai ngincer baksianya. Damage nya pasti dari Guava. Dan Pai juga ngebuild item nya udah bukan langsung ke damage. Jadi dia bener-bener super. Pokoknya mau jadi tanky aja. Siren eSport kali ini udah mendapatkan turret yang kedua di arah bottom lane. Satu kill lagi. Kadari tim Siren eSport ternyata bertukar 2 untuk 2. Oh miss. Tapi sayangnya tadi. Dari seorang Guava. Flameshot nya tidak nampak efek slow yang diberikan. Dan bahkan dia. Ada Pai. Ada Pai. Ini bahaya. Gateng didapatkan. Pai nya mau ngincar harusnya. Kalau ada purify kah? Gak ada purify. Harusnya bisa ditendang. Ditendang lah 2 F-Dragon. Dan bahkan harusnya didapatkan lagi. Oh ini menjadi malapetaka untuk tim Siren. Karena Lord nya juga sudah mulai muncul. Walaupun ada Hinel disana. Kalau Hinel bisa dapetin momentum nya. Dia bisa langsung saja tidak dapetin Lord pertama. Terlalu cepat Hinel membuka dirinya. Posisi nya sudah terlihat oleh tim Alterigo. Kali ini Alterigo bakal ngezoning out dengan sangat mudah. Hinel akan langsung di jauhkan dari teman-temannya. Berfokus karena Lord. Tapi maju berdua. Acer nya yang dapet. Oh my god Acer. Hoki banget tapi lihatnya dia langsung dipanis juga. Tapi hanya menggunakan satu taming ketika dibuka ada lavanya. Wah gila nih orang. Hoki nya gede banget tahun ini gue yakin. Iya. Luar biasa sih dia datang pakai topsperson nya. Terus bisa ngedapetin Lord nya. Pula padahal Alterigo itu udah berusaha sekuat tenaga dari awal. Dicicil-cicil. Hinel nya diusir. Tapi masih kecolongan. Dua lawan banyak. Waduh walaupun masih di bawah menit 12 masih bisa tipis lah Lord ya. Tapi ini momennya liat kocak banget dia jalan dengan santainya. Ngebuka. Set. Dan dia langsung dapet lavanya ngebakar Bapak Lord berkaki empat ya. Aduh. Dia gak ngeluarin apa-apa dah. Iya dia cuma ngeluarin. Shield nya pun gak dikeluarin. Dia ngeluarin ultimate ya itu. Iya terus presence nya doang. Iya. Dan oke. Shield all spirit nya dia gak lempar gitu loh. Ternyata tidak. Siren ini selalu ada momen-momen aneh. Momen-momen kocak tuh ada dari tim Siren. Kenapa ya? Iya loh. Lucu-lucu aja loh. Lucu sekarang kali ini Siren Esports. Ketika mereka udah ngedapetin Lord. Lord nya udah nge-puss karat lo. Plan bottom lane nya pun udah dipus sama Hinal. Di arah mid lane pun akan menjadi target selanjutnya bagi tim Siren Esports. Wah ini kalau comeback kocak banget sih. Dengan web minion yang besar juga. Kita juga kita lihat di arah atasnya Lord nya udah mulai masuk. Tapi damage ya tuh lihat. Masih cukup besar dari teman-teman Altrigo X. Tapi lihat hasilnya niti dan bahkan time juniornya dikeluarkan juga. Langsung di pop up. Coba tuh langsung fokus. Tapi tidak ada katapultnya hilang. Oke ternyata lihat dev coach nya baik banget. Yang over 10 langsung ngebakar juga Hinal nya. Terus di saatnya nasihat. Langsung dibakar juga. Legendary didapatkan oleh seorang Guava. Masih bisa kabur ternyata. Dan masih bisa. Kenapa gak? Sayang sekali salah. Nananya berada di bus yang lain. Berhasil pulang. Selamat dan... Hanya mereka kehilangan satu Hinal saja di arah top lane. Turan top lane berhasil di defense pula. Mereka gak lah kehilangan ini. Bitor turannya. Begitu banyak resource yang sudah dikeluarkan. Tapi saran e-spot gak bisa untuk menyentuh Guava. Lini belakang yang sulit tentunya dijangkau. Membuat Altrigo bisa kasih damage begitu besar. Yes, bener banget. Sudah mulai muncul sebentar lagi untuk buff merah dan birunya. Dari Kimi harusnya mengamalkan buff terlebih dahulu. Belum di shutdown satu kalipun dari Kimi ya. Bagus banget positioningnya. Dan juga di cover sama support-supportnya. Dari Def Coach. Dari Yox nya juga. Bahkan dari Ars nya. Dan juga item dari Pai ya. Lebih karena menebalkan dirinya. Dan Ars. Mencoba untuk dibakar. Udah ada Divine Glaive. Hati-hati Boy. Udah ada satu item. Untuk memecahkan armor dirimu Ars. Iya tentunya begitu sekarang. Ters memilih untuk meregen dulu. Baru fight lagi. Karena mereka semuanya udah berada di arah midline sih. Altrigo. Duret pertama di arah midline. Belum berhasil mereka dapatkan. Tapi Ars maju ke arah depan lagi. Hina lasin-lasin-lasin sudah terpop up. Mencoba untuk kebakar-bakar last misilnya. Gak bisa mendapatkan apapun. Hina ini harus tumpang. Tapi di arah belakang Acer datang. Ars play sense-nya belum dikeluarkan sepertinya. Tapi Jay pun mendapatkan point kill pula. Paknya harus tumbang. Kali ini hanya bertiga saja. Alter Ego. Tersisa tiga hero saja. Benar sekali masih di cover dengan dua support-nya. Masih bisa untuk ditahan harusnya. Sedangkan kita lihat fans-nya. Ini damage-nya udah sakit banget sih. Ini udah mulai ke arah late game, mid game lah. Ini 15 menit. Udah mau melebih 15 menit. Dan kita lihat item-item juga. Dari Lunox ya mungkin akan menuju ke Holy Crystal harusnya. Dan kalau dari item Uranus ya. Dia hanya punya satu oracle. Walaupun armornya ini mau jadi sebentar lagi. Mungkin kalau gak salah ini item. Aduh namanya apa? Kuih Ras ya? Kalau gak salah ada kuih Ras kayaknya. Dari... Buat nahan damage dari Granger tentunya. Benar, benar, benar. Dia kekurangan armor juga. Walaupun sebenarnya damage dari Lunox-nya juga pedih sih. Cuma ada oracle sampai-sampai item magic recession-nya dari sepatu. Tapi ini di sini Granger-nya juga dia sampai mikirin bahwa dia harus survive. Ngebuat Atenasiel untuk menahan damage dari Guava. Dari dev coach pula. Memikirkan item untuk mendefense pula. Karena damage dari Guava lihat dengan item seperti ini. Dia ada 12 ribu net worth pula. Benar, benar, benar. Tidak ampun. Udah di in-hage juga dari Lord-nya. Harusnya mereka bisa nge-push dengan mudah ini. Dan gak boleh sampai ada sedikit kesalahan dari kedua tim. Seperti yang kita tahu tadi. Azer hokinya lagi tinggi soalnya ya. Jadi dia hanya menggunakan satu revitalize dan satu ultimate-nya di pop-up. Dia dapetin Lord-nya dengan... Yaudah tinggal jalan aja. Gak nge-hit basic attack pun enggak dia? Agak. Tuh liat. Makan apa di hari ini ya? Makan hoki mungkin. Makan hoki. Tapi Lord cuma diganggu-ganggu aja. Di reset gitu aja. Gak akan inisiasi. Seharusnya mereka bakal mencari pick-off dulu. Baru ngamanin Lord. Karena terlalu berbahaya kalau mereka sekarang mencoba untuk nge-Lord. Karena kemungkinan untuk distil juga besar banget. Ketika mereka ini masih 5 versus 5. Dan Ars sudah melihat situasi. Lord-nya masih begitu sebal. Tapi dijadiin Molina smooth. Banyak lagi damage yang harus temakan. Ars dalam bahaya. Ars-nya tumbang. Azer berada di lini depan. Sangat kuat menahan damage. Tapi Flameshot-nya gak kena. Flameshot kedua. Jari def code. Mengamankan Azer. Azer. Kali ini hokinya tidak muncul. Habis. Dan terkena Flameshot terakhir dari Kagura-nya. Dan mencoba untuk dipaksakan kayaknya. Enggak dong. Masih mundur. Lihat. Satu maksimum charge-nya. Langsung menghilangkan setengah HP dari Patapon. Dari Nananya. Dan Pai damage-nya besar banget loh. Dari J-nya lihat. Oh my God. Pai harus berhati-hati dengan emblem. Assassin kamu. Dan dengan item-item. Ya walaupun kamu defense-nya juga ada. Tapi kayaknya untuk magic. Resistance-nya tidak besar ya. Hybrid banget ini Pai ya. Hybrid sudah lama tidak saya tidak mendengar itu. Dan oke pause terjadi. Ini dia. Sudah menunjukkan. Menit 17. 30 detik lagi. Lordnya akan full attribute. Dan tidak akan menambahkan attribute lagi. Dan kita lihat juga dari Azer-nya. Walaupun ini bakar takar sama kimia. Tapi geli-geli lucu sih. Ini item-itemnya sudah pada full harusnya. Dan menurutku untuk diarah late game. Agak sedikit sulit. Untuk kimia-nya. Karena dia untuk di meta sekarang. Pakai full magical damage. Jadi kayak. Enggak terlalu. Menyakitkan kayak dulu ya. Kalau dulu tuh masih ada efek. Assassin-nya. Masih ada item-item kayak. Ya at least ada BOD satu lah. Iya damage-nya damage kagetan pula. Disini Hinal. Maju dengan Last Sin Sanitim. Coba untuk abang-abang meleduk. Terkena dua hero. Tapi. Dengan mudahnya Alter Ego. Ngepulang aja. Gak mau ingin melawan peperangan. Menahan posisinya. Dengan cukup sabar. Ya sebenernya banget. Maleficur juga diamankan. Oleh fans ya. Semakin sakit. Untuk physical penetration-nya. Ke arah tank. Dan juga untuk nge-push ke arah turret-nya. Akan lebih cepat pastinya. Karena minus 20%. Kalau tidak salah. Untuk ke arah turret-turet nih ya. Untuk ke defense turret-nya. Iya. Tapi Lord berkali-kali. Dipanggil. Terus dilupain lagi. Cuma untuk nge-bait aja. Susah banget tentunya. Untuk kedua tim. Menginisiasi Lord. Ketika keduanya berfokus ke arah Lord. Lord seharusnya akan menjadi saksi. Pertumpahan darah. Di area yang begitu sempit. Begitu dekat. Molina smooth terus-menerus dikeluarkan. Saling mengharap satu sama lain. Tapi gak ada yang berani komit. Painnya. Begitu berani ke arah belakang. Memakan damage begitu besar. Flicker away. Kabur. Dan masih seselamat. Immortality juga belum pecah. Tapi Azer. Juga masih bisa bertahan. Dia lini depan milik Siren eSports. Walaupun cukup sekarat juga. Oh my god. Ini Pai gak bisa asal masuk kayak tadi. Dia juga udah gak ada flicker. Karena emang dalam satu skill Rhapsody aja. Plus potion merah juga dari fansnya. Bisa langsung menghilangkan. Langsung tersisa seperempat darah loh. Kan kaleng-kaleng ini fans sekarang. Ini udah langsung bisa mencahin armor dari Chow-nya. Dia gak bisa langsung asal lompat. Seperti yang kita tahu juga. Granger-nya pake Purify. Gak bisa gampang diculik sama Chow-nya. Betul. Dia udah menghitung pula. Sisi yang di kolor itu bisa dihindari. Dari dan Lord lagi-lagi. Terus-terusan di area ini. Keduanya tuh gontok-gontokan. Kepengen banget. Gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Gontok-gontokan banget. Tapi di sisi lain ini. Pinter banget dari Pai. Dia yang melakukan split push di area top lane. Harusnya Siren eSports udah mulai. Kepikiran juga. Kalau mereka sampai di split-in seperti ini. Kehilangan tulis di area top lane. Atau inhibitor di area top lane juga. Ini bisa berakibat fatal untuk Siren eSports. Ketika mereka terlalu fokus terhadap Lord. Ya sebenernya banget. Dan kita lihat juga. Mulai biar. Oke Chow-nya. Nendang gak? Nendang dong. Iya. Nendang ke arah Vans. Diusir aja tapi. Tidak ditahan. Karena Purify-nya masih juga belum cooldown. Ini bahaya dari Vans kalau dia salah pencet Purify. Ini gak boleh. Oh jangan. Kalau dia. Moregen malah Purify gitu ya. Iya. Kemencet. Bahaya. Ups. Wih di gocek. Oke. Dari Acer-nya. Masih mencoba untuk kabur juga. Belum ada ultimate lagi yang dikeluarkan. Masih bisa untuk recall harusnya. Ih terkena efek burn tadi dia. Gak bisa recall. Tidak bisa recall-recall. Dan mulai sedikit terbelah dari fokus Iron E-Sport. Di arah top lane juga. Dari sisi Hinal. Dia terus-menerus nge-mirroring Pai. Begitu pula di arah bottom lane dijaga oleh seorang Lunox. Jey berfokus untuk nge-push minion-nya. Alter Ego X memainkan laning-nya dengan sangat baik juga. Iya sebenernya banget. Ini kedua team bener-bener kayak disiplin banget. Nahan banget. Gak mau terlalu terbuka. Terbuka posisinya. Lihat damage-nya. Lihat tuh. Ke arah Ars. Aegis-nya udah di-pop up. Lihat langsung desa nata juga. Terpaksa harus mundur. Walaupun sudah di-pop up juga ultimate dari Ars-nya. Masih ada regeneration juga. Tapi lihat Pai-nya. Mencoba ngincer ke kubu belakang. Tapi lihat. Pasti ada time journey juga. Mencoba untuk diharas lagi. Dibakar lagi. Niel belum mengeluarkan asal itu. Tapi depth coach. Ngapain dia. Oh my god. Dia miss click. Dia mencoba untuk fleek ke arah belakang. Tapi ternyata dia malah dapetin umbrellanya. Dan ketika dia skill 2. Malah maju ke arah Siren. Tidak. Alter Ego. Kihlangan depth coach kali ini. Siren eSport. Terbuka lebar. 5 versus 4. Tentunya dengan jumlah seperti ini. Mereka percaya diri dengan keadaan Lord. Yang sudah sekarang separoh HP. Bener banget. Ini satu kesalahan fatal yang dilakukan Alter Ego X. Dan mencoba untuk merebutkan Lordnya juga. Dan bahkan dia Turanusnya juga harus ditubangkan oleh seorang Fast. Langsung ada Detonata juga mengitirkan seorang Digi. Masih ada time journey di-pop up. Dan langsung fokus lagi. Mencoba untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Ini Lord yang sudah maksimum atribut. Dan harusnya didapatkan dengan harusnya. Dan terhormat dengan damage dari seorang fans. Oh oh oh. Satu kehilangan depth coach. Alter Ego. Tidak bisa untuk berperang melawan Siren eSport. Walaupun sebenarnya itu hero-nya itu sudah tipis-tipis banget. Karena melawan Lord di menit seperti ini tidak mudah. Tapi sayangnya. Alter Ego X mereka tidak bisa untuk mendapatkan atau membalaskan poin killnya. Dan Siren eSport. Kali ini mereka memegang kendali atas networknya. Kalau dari segi network seharusnya sudah bukan jadi masalah sih. Ini tinggal tabungannya mereka saja. Buat beli potion. Karena item-itemnya semuanya pasti sudah full. Jay sudah punya blue potion juga. Sudah mulai bergerak ke arah mid lane. Sedangkan Lord berfokus ke arah top lane. Karena top lane dari tim Alter Ego X memang dari Tourette-nya sendiri sudah tinggal separo. Blade of Despairer sudah dimiliki Malefic Roar. Ini bisa membantu pula oleh Siren eSport. Dari fan sendiri mengamankan Tourette dengan cepat. Dengan mudah tentunya. Yes, benar banget. Ini Lord Max Attribute di atas. Menit 18. Dan harusnya menjadi push. Ya cukup menyebalkan. Tinggal mainin lane-nya aja. Walaupun belum ada minion yang masuk di arah tengah. Lordnya sudah mulai masuk di arah atas. Ini menjadi dual lane di arah tengah dan juga atas. Karena di bawahnya. Pai mencoba untuk menahan. Dan saat itu ampukan Lord. Harusnya hancur di arah atas. Dan kita lihat juga. Langsung di pop up. Lihat timinya ter-shutdown. Ini akan menjadi game untuk tim Siren harusnya. Karena tidak ada damage dealer dari tim Alter Ego X. Lihat damage yang terlalu besar dari seorang pahenya juga. Jadi Raccoon Immortal League-nya pecah. Dan langsung di-shutdown. Harusnya tersisa death coach. Dan juga ada Ars. Dan juga ada Yoks. Lihat damage yang terlalu besar. Lihat gak bisa untuk di-defense. Dan base yang kebuka bebas. Lihat Ars-nya. Hanya pasrah menggunakan sticker-sticker lucunya aja. Dan lihat Aizer. Dan juga J. Dia bekerja dengan sangat baik. Base-nya akhirnya didapatkan oleh Siren E-sports. Game kedua. Lihat mukanya. Mukanya si fans tuh. Ini si gede tuh. Wih sombong banget. Lihat tuh. Lihat. Lihat. Santai dong Mang. Santai. Ganteng banget ya Mang. Luar biasa. Oke membuat game ini menjadi satu sama ter-reset. Kembali poin-poin mereka. Dan membawa kita tentunya ke game yang ketiga.